yang tentunya tidak dijelaskan oleh agama atau pandangan lain sahabat siswa buddha namo buddhaya dalam parita buddha nusati kita merenungkan 9 kualitas dari sang buddha dalam parita ini diawali dengan kata itipiso bhagawa yang artinya demikianlah sang bhagawa atau sang buddha itu sendiri kualitas yang pertama yaitu arahang artinya adalah arahat arahat disini adalah orang yang telah melenyapkan 10 belenggu batin sahabat siswa buddha bisa cek di video saya sebelumnya di atas ini ya tentang jenis-jenis makhluk suci kemudian kualitas yang kedua yaitu sama sambudo artinya tercerahkan sempurna buddha adalah orang yang telah mencapai pencerahan sempurna sudah melihat kebenaran mengalami kebenaran itu secara langsung bukan dari kata makhluk lain tetapi mengalami sendiri begitu ya jadi sang buddha mengalami sendiri bukan karena mendapatkan wahyu dari kekuatan luar kemudian kualitas yang ketiga yaitu wijacara nasampanu artinya sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya yang dimaksud memiliki pengetahuan yang sempurna adalah beliau mengerti dengan jelas dari sebab-sebab mengapa manusia memiliki perbedaan dari satu dengan yang lainnya mengetahui atau memahami tentang hukum karma menembus bahkan ya tentang hukum karma punar bawah atau kelahiran kembali tilakana atau tiga corak umum pengetahuan tentang alam semesta dan lain-lain begitu juga sempurna dalam tindak tanduknya artinya sang buddha adalah seorang arahat tidak akan melakukan kama baru lagi yang menghasilkan akibat kualitas keempat adalah sugato sugato artinya sempurna menempuh sang jalan mengapa disebut sempurna menempuh sang jalan karena beliau telah menembus empat kebenaran mulia apa adanya yang di dalamnya terdapat jalan mulia berunsur delapan yaitu jalan untuk menuju ke pembebasan jadi setelah lama melintasi lingkaran kehidupan demi kehidupan beliau telah mengetahui sebab dari kelahiran itu sendiri dan telah mencabut akar penderitaannya dan pada akhirnya terbebas dari kelahiran kembali kemudian kualitas kelima yaitu lokawidu artinya pengenal segenap alam mengapa buddha dikatakan sebagai pengenal segenap alam buddha menjelaskan secara terperinci tentang 31 alam kehidupan tidak hanya satu dua tiga alam tetapi 31 alam kehidupan yang tentunya tidak dijelaskan oleh agama atau pandangan lain artinya mengetahui adanya 31 alam kehidupan di alam semesta ini selain itu 2500 tahun yang lalu tentunya belum ada teknologi seperti saat ini sang buddha sudah menjelaskan bahwa alam semesta ini sangat luas sekali alam semesta ini terdapat ribuan tata surya planet, matahari, bumi yang jumlahnya tak terhitung dan kemudian telah dibuktikan walaupun belum semuanya oleh ilmuwan jadi ilmuwan baru membuktikan tapi belum semuanya bisa dijelaskan oleh ilmuwan tentang penjelasan ini bisa sahabat siswa buddha dilihat di Angu Taranikaya Anandawaga kemudian kualitas keenam yaitu Anu Taro Purisa Dhamma Sarapi artinya pembimbing manusia yang tiada taranya sang buddha disebut sebagai pembimbing manusia yang tiada taranya karena sang buddha mampu mengajarkan ajarannya dan murid yang diajar bisa mencapai kesucian seperti gurunya seperti sang buddha selain itu sang buddha juga dalam mengajarkan dhamma memiliki kemampuan yang luar biasa yaitu salah satunya bisa mengetahui kondisi batin pendengarnya yang kemudian disesuaikan dharma yang diajarkan disesuaikan dengan kondisi batin pendengarnya kemudian juga bisa memberikan contoh-contoh yang relevan sehingga pendengarnya bisa mengerti bahkan bisa menembus bisa memahami dengan jelas tentang ajarannya dan kemudian mengajarkan dhamma yaitu yang bermanfaat untuk pendengarnya selanjutnya adalah kualitas yang ketujuh yaitu sata dewa manusanam artinya adalah guru para dewa dan manusia nah ini sahabat siswa buddha sangat luar biasa bahwa sang buddha mengajarkan dhamma tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada para dewa yaitu contohnya ketika membabarkan abidhamma di surga tawatimsa kemudian sahabat siswa buddha kualitas yang kedelapan yaitu buddhu artinya adalah yang telah sadar atau tercerahkan beliau telah mengerti sesungguhnya apa arti dari kehidupan ini dan kualitas yang terakhir yaitu sembilan yaitu bhagawato artinya bhagawati artinya terberkati alam semesta memberkati sang buddha dimana beliau adalah manusia yang menjadi buddha tanpa bantuan seorang guru dan mengajarkan dhamma kemudian muridnya atau yang diajar mampu mencapai tingkat kesucian arahat seperti gurunya jadi demikian sahabat siswa buddha tentang sembilan kualitas dari sang buddha seperti yang terdapat dalam parita buddha nusati semoga penjelasan ini bermanfaat terima kasih sabesata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 selamat menikmati Terima kasih.